Jadi itu tidak ada dibilang politik, bukan silakan aja orang bilang politik, silakan. Tapi bagi tentara, itu adalah menyatakan lampu merah bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dia bilang tentara sudah harus maju. Masih bagus dia bilang tentara harus ambil alih, kan kelakar. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di Intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Ini para politikus hanya bikin aturan, tapi dia sendiri lupa aturan yang dia buat. Malah dia korbankan TNI di lapangan. Coba. Lalu kita suruh tunduk kepada aturan yang dia buat, yang dia sendiri sudah tidak tahu. Kita suruh tunduk, ini apa tidak begini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biar masyarakat juga memahami, karena selama ini kalau kita amati ya, militer itu baru masuk partai politik kan ketika sudah pernah wirawan. Nah, silakan Pak Suleman. Ya, betul. Militer yang tidak boleh berpolitik sudah pasti itu. Kan militer memang tidak berpolitik. Tidak ada militer berpolitik. Kan itu. Apakah ini juga berarti... Yang mana yang dianggap politik? Berbeda dengan dulu yang pernah di fungsi apri begitu, Pak? Kalau dulu berpolitik, jelas dia mendukung Golkar. Dia ikut bagian. Itu kan berpolitik. Sekarang kan enggak. Lihat dari luar aja. Yang dilihat itu, orang-orang yang berpolitik yang dilihat-lihat kan. Nih, orang-orang ini lagi ngapain ini orang-orang ini? Kan itu. Ada baik-baik saja, atau lagi justru gara-gara kegiatan mereka hanya berpolitik, lupa bahwa negara ini sedang tidak-tidak sehat saja. Kan itu aja. Oke, Pak. Nah, seandainya ini, Pak, ya. Dalam tataran tadi, Pak Suleman juga sampaikan, keadaan baik itu kondisinya kayak apa, dan keadaan tidak baik itu kayak apa. Sehingga dalam hal ini kan terkusnya TNI maupun militer kan bisa mengambil sikap gitu ya. Kalau dalam keadaan baik, sikap militer seperti apa. Kalau dalam kondisi negara misalnya darurat, sikap militer seperti apa. Ini dilihat dari mana dulu, nih? Dilihat dari sisi aktivitas bagi seorang ini ya, militer itu. Oke, gini. Militer itu ada. Itu karena ada tiga tugasnya. Satu, dia menegakkan kedaulatan negara. Dua, dia menjaga keutuhan wilayah. Yang ketiga, dia menyelamatkan bangsa. Kalau salah satu dari tiga ini terganggu, pasti dia akan turun. Dan terganggunya itu adalah terganggu secara empirik terlihat patah. Kalau sudah terlihat mata, terganggu. Pasti dia ngomel. Nah, itu dia. Apa sekarang sedang terganggu? Iya, sekarang kita sedang tidak baik-baik saja. Coba lihat di Papua, sudah berapa tentara mati. Lalu, apa kata pemerintah? Apa kata politikus? Diem seribu bahasa semua. Tulisan kunto seperti gitu malah dijadikan masalah. Saya mendukung seribu persen tulisan pangdam, itu Majen Kunto. Itulah tentara sejati. Itulah TNI sejati. Berani menulis apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan? Pasti apa yang dia lihat. Tidak mungkin dia menyatakan yang ditulis itu tanpa melihat. Jadi kalau ada yang bilang itu tidak benar, siapa yang bilang tidak benar? Tidak benar kalau dilihat dari aturan. Sekarang kita melanggar aturan. Mati saja tentara tidak takut apalagi cuma melanggar aturan. Tidak ada cerita. Itu kan cuma aturan pasal 39 tidak berpolitik praktis. Memangnya lalu tulis itu politik praktis. Tidak ada cerita itu. Jadi itu tidak ada dibilang politik praktis. Bukan silakan saja orang bilang politik praktis silakan. Tapi bagi tentara, itu adalah menyatakan lampu merah. Bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dia bilang tentara sudah harus maju. Masih bagus dia bilang tentara harus ambil alih. Kan kelakar. Ini harus dimaknai seperti itu. Bukan dimaknai tentara mau masuk berpolitik. Ngapain berpolitik? Tidak ada manfaat. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di Intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini. Hancurkan dari sistem hukumnya. Salah satu sistem hukum yang ada kita punya itu apa? Polisi. Memangnya polisi lagi baik-baik sekarang? Siapa yang bilang polisi baik-baik sekarang? Mulai dari kasus Sambo, kasus Minahasa. Ini belum selesai. Kasus Bodong. Bodong belum selesai. Muncul yang kemarin. Itu kalau dilihat dari ilmu Gunung Es. Itu hanya sepertiga di permukaan. Dua pertiga. Pasti tidak benarnya. Inilah yang saya bilang. Tidak baik-baik saja negeri ini. Sudah seperti itu. Apa yang dilakukan DPR? Orang yang merancang bunuh orang dengan dirancang lalu berbohong. Polisi tembak polisi di rumah polisi yang masih CCTV. Tapi apa yang di DPR? Dipuja puji. Bukan dikoreksi. Bukan di meraih. Kenapa kamu? Malah dipuja puji. Ini apakah sedang baik-baik negeri ini? Ini kalau penegakan hukum sudah tidak benar. Itu baru polisi. Kita lihat hakim. Sembilan hakim. Coba apa yang kemarin. Sistem hukum kita sudah hancur. Ketika hukum sudah hancur. Tidak ada lagi kepercayaan raiter pada hukum. Apa yang akan terjadi? Hukum rimba. Kalau hukum rimba siapa yang di depan? TNI pasti itu akan mengendalikan negeri ini. Kalau hukum rimba ini terlaksana. Ini mari kita lihat di Papua. Berapa TNI mati di Papua? Karena linglung. Kenapa linglung? Dia berada di sana. Tapi dia masih mikir undang-undangnya. Aduh undang-undang bilang kita harus turun berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Orang yang harus mengambil keputusan tidak mengambil keputusan sampai hari ini. Katanya di sana KKB. Apa KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kriminal kok tiap hari bisa bunuh TNI? Apa kriminal? Nah dia bilang kami ini tentara pembebasan nasional Papua Barat. Itu sudah pengakuan. Kalau sudah tentara pembebasan nasional Papua Barat, maka mereka itu sudah masuk pemberontak. Kalau pemberontak, maka satu-satunya jalan itu adalah operasi militer. Operasi militer harus dibawa perintah oleh DPR dan Menko Polukam. Sampai detik ini tidak ada perintah itu. Tapi tentara disuruh ke sana. Dia disuruh apa? Bunuh diri. Suruh membantu polisi. Membantu polisi untuk menegakkan hukum. Tentara memang didesain untuk menegakkan hukum. Tentara didesain itu untuk operasi militer. Bukan untuk menegakkan hukum. Inilah yang saya bilang. Negeri kita sekarang tidak baik-baik saja. Orang yang harus mengambil keputusan tidak tahu bahwa dia harus mengambil keputusan. Tentara ditaruh di sana. Sudah ditaruh di sana, ya coba. Baru tulisan saja sudah rame. Apalagi nanti dia bertendak. Ini yang bicara juga tidak pakai pikiran itu. Coba dia sudah taruh di Papua sana. Jadi apa yang ditulisan oleh pangdam, saya dukung seribu persen. Karena memang negeri kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Itu saja. Luar biasa ini ya penjelasan Pak Sulaiman. Jadi jiwa kesatria seorang tentara ini ternyata masih muncul ya. Oh, makanya aku pakai merah malam ini. Memperlihatkan. Kita siap bertempur untuk menegakkan kedaulatan. Menjaga keutuhan wilayah. Melindungi segenap bangsa. Ini para politikus hanya bikin aturan tapi dia sendiri lupa aturan yang dia buat. Malah dia korbankan TNI di lapangan. Coba. Ayo. Lalu kita suruh tunduk kepada aturan yang dia buat. Yang dia sendiri sudah tidak tahu. Kita suruh tunduk. Ini apa tidak begini? Ayo. Hanya tulisan itu saja kok dipermasalahkan. Tapi perintah dia yang tidak turun sampai hari ini mengakibatkan TNI linglung di Papua untuk Bapak menjaga keutuhan wilayah. Terus mau diapain? Kita bicara KKB. Kita berbicara kelompok kriminal. Kalau kelompok kriminal apa ujungnya? Penegakan hukum. Apakah penegakan hukum kita sekarang sedang baik-baik? Siapa bilang sedang baik-baik? Sistem hukum kita sudah hancur sekarang. Tapi kita masih bilang, oh bagus kembalikan ke hukum. Ini apa ini? Kayak begini nih. Ayo coba kamu ini yang masih muda-muda itu. Mari kita lihat coba. Betul. Apa yang saya sampaikan ini mimpi kah? Apakah tidak punya fakta? 30 tahun saya di intelijen. Itu fakta di lapangan. Itu pangdam. Itu punya anak buah itu di lapangan yang tiap hari ada bersama-sama rakyat. Para politikus itu, para yang tadi yang bikin tulisan itu apasam tiap hari dengan rakyat. Ayo. Betul, betul. Insya Allah. Nah ini luar biasa. Yang pastinya Pak Sulaiman pakai baju merah ini bukan berarti petugas partai gitu Pak. Oh bukan. Saya sekarang siap perang untuk membela pangdam itu tadi. Iya, iya Pak. Luar biasa ini. Itu. Betul, betul. Karena yang terjadi sekarang itu. Ayo lihat kenapa ini pangdam kok dianggap melanggar ini. Silahkan melanggar undang-undang. Undang-undang itu kita bikin sendiri. Jangankan pangdam. Yang buat aja nggak tahu kok. Apalagi kita suruh. Jadi saya membela sih pangdam itu. Sudah benar itu. Tidak ada salahnya. Nah itu. Kalau ada yang nyalakan ayo berhadapan dengan saya. Kita diskusi undang di sini. Iya diskusi. Luar biasa ini. Iya, jadi saya bisa menggaris bawah tadi penjelasan dari Pak Sulaiman. Ini semakin jelas ya bagi kita rakyat. Bahwa memang yang kalau dulu sempat ya berpolitik praktis itu kan mendukung partai tertentu ya. Artinya kalau sekarang kan tidak berpolitik itu bukan berarti diam terhadap kondisi negeri ini kan gitu ya. Jadi tidak berpolitik itu bukan berarti tidur. Nah itu Pak. Pak bilang politik selalu tidur tapi kita tetap melihat, mengawasi apakah masyarakat ini berpolitik dengan baik. Betul, betul. Karena kita tetap harus menjaga. Kedaulatan harus tetap ada. Keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa ini harus kita jaga. Itu tugas pokok kita. Nah oke Pak. Luar biasa ini. Jadi kalau berbicara seorang pangdam bisara itu sudah pasti ada empiriknya. Dan mari kita lihat bersama. Apakah sistem hukum kita sudah benar sekarang? Coba aja. Siapa bilang benar? Ini fakta sudah menunjukkan seperti itu. Ini fakta. Di kalah sistem hukum tidak benar. Di saat itulah masyarakat tidak akan percaya hukum. Maka yang terjadi apa? Hukum rimba. Kalau hukum rimba hanya satu-satunya alat. Hanya tentara. Jangan lupa. Iya betul. Makanya slogannya TNI dan TNI bersama rakyat TNI kuatkan begitu Pak. Kenapa tadi-tadi? Melindungi segenap bangsa. Itu salah satu tugas TNI. Kalau sudah hukum rimba maka gigit-gigitan antara rakyat itu. Kenapa? Karena sistem hukum sudah hancur. Kalau tidak ada kepercayaan kepada sistem hukum. Sistem hukum hancur. TNI harus turun untuk melindungi segenap bangsa. Jadi kalau orang melarang TNI untuk turun atau apalagi hanya nulis itu. Dia termasuk salah satu yang akan menghancurkan bangsa ini. Ayo. Iya, iya, iya. Baik Pak. Itu poin pentingnya. Nah ini Pak tadi Pak Suleman juga sempat menyinggung kaitan dengan KKP di Papua. Nah, publik juga menyaksikan kalau konflik di Papua itu juga berkelanjutan terus-menerus ya. Seolah-olah ketika bertindak nanti khawatir dituduh HAM. Kan begitu ya, melanggar HAM. Sisi lain Papua Merdeka juga meminta hubungan dari internasional ya. Baik itu di Eropa maupun di Australia. Nah, Pak Suleman B. Ponto mengamati kondisi di Papua sebenarnya ini apa problem utamanya gitu Pak? Problem utamanya? Iya Pak. Ini problem yang mana ini? Problem kenapa mereka ribut atau problem yang mana? Nah, itu Pak. Nah, kalau itu tanyalah pada rumput yang bergoyang. Kalau saya, saya hanya lihat satu saja. Satu saja. Salah siapa? Itu tanya. Saya hanya melihat undang-undang otonomi khusus. Saya membandingkan undang-undang otonomi khusus antara Papua dan Aceh. Kalau di Aceh, undang-undang otonomi khusus itu berbunyi, semua kegiatan itu ada di Aceh kecuali 6. Masalah hak dari pemerintah pusat. Di Papua, sama otonominya, sama bunyinya 6, tapi hal-hal khusus akan diatur oleh undang-undang. Ini apa? Ada hal-hal khusus lagi. Jadi, undang-undang otonomi khusus itu tidak 100% memberikan kewenangan kepada Papua, tapi hal-hal khusus diatur kembali. Inilah yang merupakan salah satu problem yang mengekibatkan mereka di sana bergola. Setelah bergola, sudah jelas mereka bilang, kami ini adalah tentara pembebasan. Tetapi kita bilang, ah, itu kriminal. Kelompok kriminal. Oke, kriminal. Kalau kriminal, ya urusan polisi. Baca undang-undang nomor 2 tahun 2002. Itu tugas polisi. Lah, kok TNI suruh membantu? Ketika TNI membantu, lebih konyol lagi, pembantunya ada di depan. Yang dibantu di belakang. Ngelinglung. Akhirnya yang mati duluan TNI, Wak. Lah, iya, ngelinglung dia. Oh, saya harus bertempur kok harus. Pangdam kan bilang, kami membantu penegakan hukum oleh Polri. Lah, bagaimana TNI dipaksa untuk membantu? Lah, ini ngelinglung ini. Akhirnya apa? Mati. Padahal yang diharapkan ke sana adalah tentara pembebasan nasional. Katanya kita takut melanggaran HAM. Justru, ketika menurunkan tentara dalam penegakan hukum, itu pelanggaran HAM. Dalam penegakan hukum, diskresi Polri. Itu ada di anggota Polri, tidak ada di dalam tangan militer. Ketika militer turun, militer menangkap. Salah. Karena dia tidak punya diskresi. Itu pelanggaran HAM. Apa pelanggaran HAM? Menempatkan seseorang kepada situasi yang tidak tentu dia mendapatkan pengadilan atau tidak. Ketika tentara menangkap, apakah pasti dia salah? Apakah bisa dia dibawa ke pengadilan? Belum tentu. Itulah situasi yang mengakibatkan seseorang tidak atau belum tentu mendapatkan penegakan hukum yang baik. Itu pelanggaran HAM. Baca di undang-undangnya. Justru sekarang itu kita sedang membuat pelanggaran HAM tiap hari. Kalau kita memang tidak mau pelanggaran HAM, ya sudah. Sana sudah jadi tentara, di sana sudah jadi pemberontak. Disiden armed forces lawan government forces. Suruh perang aja dia. Ketika perang, justru hak asasi manusia itu akan terjaga. Karena kedua belah pihak harus melindungi orang-orang yang tidak ikut serta di dalam peperangan. Justru sekarang kita tiap hari membuat pelanggaran HAM. Salah tembak, salah tangkap. Kita langsung bilang, kemarin ini dia membantu OPM, memberikan 30 juta. Ya apa benar? Atau apakah itu hanya pembenaran? Apakah itu sudah dibawa ke pengadilan? Nah itu. Jadi apa yang kita terjadi sekarang? Kita sedang melakukan tiap hari pelanggaran HAM di Papua. Tapi kita berkedok hanya di KKB. Tentara suruh turun. Tentara tembak-tembaan. Jadi linglung akhirnya tentara. Mati. Inilah yang aku bilang. Kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Yang bikin aturan aja nggak tahu. Hari sampai hari ini dia nggak tahu. Dia tidak bilang. Tentara suruh perang nggak. Padahal itu mereka yang buat. Lalu hanya gara-gara tulisan itu si Pangdam suruh minta maaf dan lain-lain. Nggak ada cerita. Terusin kalau perlu bikin lagi yang baru yang banyak. hey. Hai. Dia,'! Lalu, dia, Tentara Lalu.